Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris di Pekan ke-10 tadi malam, sampai hari Senin tanggal 1 November 2021. West Ham United berhasil taklukan Asson Villa dengan skor 4-1, sedangkan Norwich City kalah 1-2 dari Leeds United. Sementara itu hasil pertandingan di hari sebelumnya, Leicester City kalah 0-2 dari Arsenal. Watford kalah 0-1 dari Southampton. Kemudian Liverpool ditahan imbang dua sama oleh Brinkton. Newcastle United kalah 0-3 dari Chelsea. Selanjutnya Manchester City kalah 0-2 dari Crisapeles. Burnley berhasil menang 3-1 atas Brentford. Dan Tottenham kalah 0-3 dari Manchester United. Setelah hasil pertandingan Liga Inggris di Pekan ke-10 sampai tadi malam, untuk peringkat pertama masih dipegang oleh Chelsea dengan koleksi 25 poin. Beda 3 poin di bawahnya ada Liverpool dengan koleksi 22 poin. Kemudian di peringkat 3 dan 4 ada Manchester City dan West Ham dengan masing-masing 20 poin. Sedangkan untuk jana merah Liga Inggris kini dihuni oleh Burnley dengan koleksi 7 poin. Di bawahnya ada Newcastle United dengan koleksi 4 poin. Dan Norwich City 2 poin. Untuk top skor sementara Liga Inggris masih dipegang oleh Mohamed Salah dengan koleksi 10 gol. Dibuntuti Jimmy Fardy dengan koleksi 7 gol. Kemudian untuk top asis masih dipegang oleh Pogba dengan koleksi 7 asis. Dibuntuti Mohamed Salah dengan koleksi 6 asis. Sementara itu untuk top clean sheet masih dipegang oleh Edward Mendy dengan koleksi 6 kali clean sheet. Dibuntuti Ederson dan Alison Baker dengan koleksi 5 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan terakhir Liga Inggris di pekan ke-10 akan dihelat dari Selasa tanggal 2 November jam 3 dini hari. Untuk pertandingan terakhir nanti Wolves akan bertemu dengan Everton. Laga ini akan ditayangkan oleh Mola TV. Kemudian untuk pekan ke-11 akan dimulai hari Sabtu tanggal 6 November. Dibuka dengan pertandingan Southampton lawan Alison Villa akan ditayangkan Mola TV jam 3 dini hari. Manchester United lawan Manchester City akan ditayangkan Mola TV jam setengah 8 malam. Chelsea lawan Berli akan ditayangkan Mola TV jam 10 malam. Masih di hari Sabtu tanggal 6 November jam 10 malam. Pertandingan Crystal Palace lawan Wolves akan ditayangkan Mola TV. Brentford lawan Norwich City ditayangkan Mola TV. Kemudian dilanjut hari Minggu tanggal 7 November jam setengah 1 dini hari. Pertandingan Brickton lawan Newcastle United ditayangkan Mola TV. Hari Minggu tanggal 7 November jam 9 malam. Pertandingan Everton lawan Tottenham ditayangkan Mola TV. Leeds United lawan Leicester City ditayangkan Mola TV. Dan Arsenal lawan Watford ditayangkan Mola TV. Kemudian hari Minggu tanggal 7 November jam setengah 12 malam. Pertandingan WSM United lawan Liverpool akan ditayangkan Mola TV. Untuk jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan ke-11. Akan diupdate di video selanjutnya Sob. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat.